selamat menikmati dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya so ya langsung kita bahas oke jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih placenta previa itu jadi placenta previa merupakan kondisi di mana letak ari-ari nah ari-ari ini dalam bahasa medis disebut sebagai placenta ya di mana letak ari-ari ini berada di bagian segmen bawah uterus atau menutupi jalan lahir jadi bisa dibilang placenta previa ini merupakan letak ari-ari yang tidak normal sebenarnya placenta previa ini terbagi menjadi beberapa jenis nah yang pertama ada yang namanya placenta previa totalis itu menutupi seluruh bagian jalan lahir jadi ibaratkan ini rahim ini rahim kemudian ini jalan lahirnya nah si ari-arinya ini dia menutupi seluruh bagian jalan lahir nanti saya akan taruh gambarnya disini kalian bisa lihat jadi yang bagian tengah lingkaran ada kayak kumpalan atau bantalan lihat teman-teman bilang ari-ari itu bantalnya bayi nah jadi si bantalnya bayi ini atau ari-arinya itu menutupi bagian jalan lahir untuk keluarnya bayi nah itu disebut sebagai placenta previa totalis kemudian juga ada placenta yang menutupi sebagian jalan lahir kalian bisa lihat di gambar ini jadi ari-arinya itu menutupi sebagian jadi tidak seluruhnya jadi cuma sebagian menutupi jalan lahir disebut sebagai placenta previa partialis nah kemudian kondisi yang ketiga adalah placenta previa lateralis jadi hanya bagian ujungnya atau bagian tepi dari placenta yang menutupi jalan lahir nah ini kalian bisa lihat jadi tidak terlalu menutupi sebagian tapi hanya sebagian kecil saja bagian tepinya yang menutupi jalan lahir nah selanjutnya ada yang namanya placenta letak rendah nah placenta letak rendah ini tidak menutupi jalan lahir tapi posisinya memang ada di bagian segmen bawah rahim ya jadi dia di pinggirnya sekitar 3-4 cm dari jalan lahir nah placenta letak rendah ini ada beberapa teori yang mengatakan termasuk ke dalam bagian jenis dari placenta previa tapi ada yang mengatakan kalau placenta letak rendah ini sesuatu yang berbeda dari placenta previa jadi disini kalian sudah bisa lihat ya jenis-jenis dari placenta disini ada placenta previa totalis menutupi seluruh bagian jalan lahir kemudian ada jenis placenta yang hanya sebagian yang menutupi jalan lahir ada yang cuma ujungnya saja menutupi jalan lahir atau bagian tepinya saja ada yang memang posisinya dekat dengan segmen bawah rahim atau jalan lahir tetapi tidak menutupi jalan lahir disebut sebagai placenta letak rendah nah jadi itu dia jenis-jenis dari placenta previa sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman mengenai apakah placenta previa dapat melahirkan secara normal atau tidak nah sedangkan untuk mengetahui apakah kita mengalami placenta previa atau tidak cara pasti yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan USG atau ultrasonografi jadi disana kita bisa lihat langsung kondisi rahim kita di mana letak placenta berada nah penegakan diagnosis biasanya dilakukan ketika usia kehamilan sudah masuk ke trimester ketiga kehamilan kenapa sih baru ditegakkan diagnosanya pada trimester ketiga jadi gini deh pada saat proses pembuahan berhasil jadi antara sperma dan sel telur bertemu kemudian menjadi embryo nah kemudian si bakal janin ini kan masuk ke dalam rahim dan nantinya si placenta itu akan menempel nah pada saat proses menempel di rahim kita itu tidak bisa ditentukan jadi dia bisa menempel di mana saja bisa di bagian belakang rahim ipu atau mungkin di bagian atas atau malah di bagian segmen bawah rahim nah ketika misalnya posisi placentanya menempel di bagian bawah nah semakin bertambah usia kehamilan otomatis kan rahim ikut membesar nah secara nggak langsung si placenta atau hari-hari ini seperti bergeser ya walaupun sebenarnya nggak bergeser ya karena placenta itu melekat jadi ketika usia kehamilan bertambah rahim ikut membesar jadi kemungkinan besar placenta yang tadinya ada di bawah itu masih bisa atau memungkinkan untuk bisa naik ke atas nah sedangkan ketika sudah masuk ke trimester ketiga kehamilan rahim kan sudah maksimal membesar dan bayi pun juga ikut membesar jadi kemungkinan placenta atau hari-hari untuk bergeser ya istilahnya untuk bergeser itu kecil ya dibandingkan pada saat awal kehamilan di mana pada saat awal kehamilan rahim masih bisa lebih membesar lagi dan memungkinkan untuk placenta lebih bisa naik ke atas jadi kurang lebih seperti itu makanya baru bisa ditegakkan diagnosanya ketika teman-teman sudah masuk ke trimester ketiga kehamilan nah karena placenta previa ini hanya bisa diketahui secara pasti menggunakan USG lalu gimana dong kalau misalnya teman-teman jarang melakukan USG atau malah nggak pernah sama sekali melakukan USG jadi sebenarnya ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa dijadikan kewaspadaan buat teman-teman diantaranya adalah jika teman-teman mengalami pengeluaran darah ketika usia kehamilan kalian sudah masuk ke trimester ketiga kehamilan dan darahnya ini warnanya merah ya bukan warna kehitaman, merah kehitaman tapi warna merah yang segar atau darah yang baru lah istilahnya ya nah kalau misalnya kalian mengalami pengeluaran darah tanpa rasa nyeri ketika usia kehamilan kalian sudah di trimester ketiga bisa jadi itu merupakan salah satu ciri kalau teman-teman mengalami placenta previa walaupun kembali lagi harus dipastikan menggunakan USG sedangkan kalau misalnya kalian kordaranya dibawa usia kehamilan trimester ketiga usia kehamilan di bawah 20 minggu nah itu bisa jadi bukan karena placenta previa tapi karena hal lain seperti salah satunya adalah abortus yang sudah pernah saya jelasin di video saya yang ini kalian bisa cek kembali lagi mengenai placenta previa sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya placenta previa sampai saat ini dari beberapa penelitian dan juga beberapa jurnal itu belum diketahui secara pasti penyebab placenta previa seperti yang saya jelaskan tadi pada saat proses pembuahan berhasil menjadi embryo placenta itu dapat melekat di mana saja jadi kita tidak bisa mengatur di mana posisi placenta harus menempel jadi dia bisa menempel di bagian belakang rahim atas ataupun bagian bawah gitu ya jadi memang sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya namun ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab placenta previa nah faktor yang diduga ini yang pertama adalah dikarenakan usia yang terlalu muda jadi ketika usia kita terlalu dini atau terlalu muda ketika mengandung itu bagian endometrium masih kurang baik sehingga diduga bisa menyebabkan terjadinya placenta previa kemudian kehamilan di atas 35 tahun juga dapat meningkatkan resiko terjadinya placenta previa kemudian yang ketiga bisa dikarenakan tingkat kelahiran yang terlalu sering atau tingkat kelahiran yang tinggi apalagi kalau jangka waktu melahirkannya itu pendek karena kan placenta itu akan mencari tempat melekat ya nah ketika ingin melekat biasanya dia akan mencari bagian yang baik ibaratnya kalau misalnya disini ada bagian bekas menempel placenta di kehamilan yang kemarin dia akan mencari posisi di sebelahnya lagi jadi kalau misalnya terlalu sering dapat meningkatkan terjadinya placenta previa lalu selanjutnya bisa dikarenakan teman-teman mengalami riwayat operasi cesar karena dengan adanya riwayat operasi cesar dapat mengakibatkan adanya jaringan parut sehingga placenta akan mencari bagian lain yang bisa dijadikan tempat untuk melekat lalu juga ada teori yang mengatakan bisa dikarenakan keadaan yang malnutrisi atau kurang gisi jadi itu dia mengenai faktor yang juga menjadi penyebab terdiri placenta previa nah kemudian untuk penanganan placenta previa tergantung dengan kondisi teman-teman ketika sudah didiagnosa mengalami placenta previa sebaiknya kalian untuk mengurangi aktivitas yang ada di rumah khususnya aktivitas yang berat nah terkecuali misalnya kalian mengalami pengeluaran darah nah itu disarankan untuk melakukan bed rest jadi kalian tidak boleh melakukan apapun kecuali di tempat tidur kemudian ketika kalian mengalami placenta previa juga tidak disarankan untuk melakukan hubungan suami istri karena posisi placentanya di bagian bawah itu dapat membuat bagian pembuluh darah yang ada di placenta terluka sehingga dapat membuat terjadinya perdarahan nah masuk ke bagian yang terakhir yang paling sering ditanyakan teman-teman apakah kondisi ibu yang mengalami placenta previa dapat melahirkan secara normal atau tidak jawabannya dokter spesialis kandungan pastinya akan menyarankan untuk melahirkan secara cesar kenapa? karena kan memang kondisi placentanya menutupi jalan lahir jadi janin itu akan sangat sulit untuk keluar sedangkan jika teman-teman mengalami kondisi di mana placentanya itu letaknya rendah tidak menutupi jalan lahir cuma posisinya ada di bagian bawah nah itu biasanya masih bisa diusahakan untuk melahirkan secara normal namun dengan catatan kondisi ibu dan juga janinnya dalam keadaan baik-baik saja dan itu dia mengenai placenta previa kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa lewat instagram saya addinsividelayesa dan sampai jumpa di next video mohon maaf bila ada kekurangan di video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye